Ketika Indosmen Tunggal Prakarsa TBK memangkas belanja modal 2020 menjadi 1,1 triliun. Pemangkasan CAPEX tersebut imbas dari perlombatan pertumbuhan akibat pandemi COVID-19. Perseroan mengatakan penyesuaian CAPEX tersebut tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan keberlangsungan usaha perseroan. Tahun ini perseroan tengah melakukan penyelesaian proyek Reviews Dry Fuel atau RDF atau fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar pengganti batu barah di Jawa Barat. Tahun ini perseroan juga melanjutkan efisiensi operasional di semua lini. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan mitigasi terhadap tekanan perekonomian global dan regional. Perseroan berupaya menjaga lukiditas dengan baik yakni dengan kas dan setara kas sekitar 7,7 triliun rupiah.